Buku biografi yang berjudul Jokowi mewujudkan mimpi Indonesia kini hadir dalam bahasa Jepang yang diluncurkan di Tokyo pada Kamis 23 Mei. Buku tersebut merupakan karya Wakil Direktur Perusahaan Listrik Negara, PLN, Darmawan Prasojo, yang juga pernah menjabat sebagai Deputi Satu Staff Kepresidenan periode 2014-2019. Peluncuran buku diawali dengan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pemutaran video tentang kinerja Presiden Jokowi. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jepang ini sudah sangat erat, tetapi dengan adanya peluncuran buku ini maka hubungan yang sudah erat ini akan menjadi lebih erat lagi. Hubungan yang sudah produktif ini menjadi lebih produktif lagi. Nah, buku ini bercerita mengenai bagaimana perjalanan dari seorang sosok Bapak Jokowi dalam memimpin pembangunan di Indonesia, baik itu dari bagaimana karakter beliau dalam memimpin dalam proses pembangunannya, dari pembangunan infrastruktur yang mulai berbuah manis menggerakkan perikulumian kerayatan di seluruh usaha antero Indonesia. Buku setebal 576 halaman ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, seperti bahasa Korea, Spanyol, Arab, dan segera dialihbahasakan ke bahasa Cina dan Swahili. Tidak hanya diospora Indonesia, peluncuran buku juga dihadiri oleh peserta dari berbagai negara. Saya masih merupakan bahwa saya perlu menerima bahwa buku. Tapi, apa yang paling menarik tentang buku sendiri, Pembangunan Indonesia, itu sebenarnya adalah pembangunan yang telah dibuat di negara. Dan saya menemukan bahwa Indonesia dan Brazil mempunyai masalah berbeda. Buku tersebut diharapkan dapat menjembatani diplomasi, baik di tingkat pemerintah maupun antar warga negara. Dari Tokyo, Jepang, Juhita Trisna Rahayu, Kantor Berita Antara, mewartakan.